Satu terobosan menarik terkait ada buku SOP ya Pak Nur Salam ya di sana. Ini sebetulnya untuk prosesnya, siapa saja yang terlibat. Ini mungkin bisa dibagikan ceritanya Pak Nur Salam, silakan. Ya, terima kasih. Memang dari buku SOP itu, itu hasil karya dari teman-teman, Mbak. Jadi, semua guru yang terlibat di situ, kita diskusi dengan teman-teman, kita buat beberapa kelompok-kelompok untuk menyusun terkait dengan SOP. Karena, mereka langsung yang teman-teman guru itu yang bersinggungan dengan anak-anak. Oh, jadi ketika sesuai dengan kondisinya, oh kita ada tangga, berarti bagaimana SOP ketika naik turun tangga, sampai sebetulnya itu kita berikan. Oh, ketika anak-anak berada saat istirahat itu bagaimana? Jadi, apapun kegiatan yang selama di sekolah, maka kita buat ya minimal anak-anak bisa memahami ketika saya berada di sini harus sepeda apa dan bagaimana. Nah, itu kita lakukan, semua teman-teman, guru-guru, kita libatkan di dalam proses pembuatan SOP itu. Jadi, tidak hanya satu-dua, tapi semua, kita buat beberapa grup berkecil, kemudian kita bagi, kemudian di-editing, dan ya akhirnya Alhamdulillah jadilah sebuah buku yang menjadi panduan. Dan Alhamdulillah buku ini saat penerimaan rapat kemarin, kita bagi ke seluruh siswa. Jadi, orang tua siswa kita bagikan satu-satu, jadi biar nanti di rumah bisa dipelajari, dibaca, oh berarti besok kalau aku ke sekolah, oh seperti ini, saya seperti ini, itu sudah ada gambarannya. Selain buku SOP, kita juga ada, kita dukung dengan video, video terkait dengan SOP BDM. Kita buat itu, Mbak. Jadi, anak-anak tidak, kalau hanya membaca mungkin bingung, tapi kita melihat, oh berarti tidak datang ke sekolah seperti itu ya, naik tangga, tidak boleh pegang tangga dan sebagainya. Itu, kita juga membuat, kita buat videonya, dan sebagainya kita share dan kita share di Youtube juga.